Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi teman-teman semuanya ya tentunya di mata kuliah praktikum akutansi keuangan ya kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai akutansi kasus yang kelima itu ya jadi ya Hai kasus yang kelima itu terkait dengan Hai akutansi aset tetap ya kemudian untuk pertemuan yang keenam ini kita masuk ke akutansi liabilitas ya nah pada ke pertemuan kasus ke-6 ini Hai tentunya beda lagi kasusnya dengan perusahaan sebelumnya Hai setiap topik yang akan kita bahas itu kasus perusahaannya berbeda-beda yang kemarin aset tetap ya ini kita masuk akutansi liabilitas yang disini kita angkat topiknya dari perusahaan PT HCK nah tentunya teman-teman nanti setelah mengikuti mata kuliah ini setidaknya teman-teman juga sudah bisa lah melakukan semacam pencatatan akutansi terkait dengan liabilitas nanti apa saja yang akan kita lakukan untuk pertemuan kasus ke-6 itu tidak begitu banyak untuk slide saya ya hanya tiga slide saja ya ada pun nanti untuk diskusinya kita tetap akan disupport dengan melalui Google Classroom ya atau grup WA ya untuk lebih mempertajam terkait dengan petunjuk-petunjuk yang ada pada buku praktikum tersebutnya Oke langsung saja ya Pertama pertemuan kasus ke-6 ini yang pertama kita masuk ke akutansi liabilitas nah ini kasusnya pada PT HCK Hai informasi yang kita gali dari perusahaan ya tentunya yang pertama PT HCK itu bergerak di bidang konstruksi nah itu mendapatkan kontrak pembangunan jalan tol ya saat itu Jogja Magelang dengan pemerintah pusat ya dia perusahaan konstruksi yang kedua perusahaan membiayai pembangunan sampai selesai dan diberi hak pengelola atau mengelola jalan tol itu selama 25 tahun jadi perusahaan itu ada kontrak dengan pemerintah pusat dia melakukan membangun ya membiayai pembangunan dari awal sampai selesai ketika selesai dia masih diberi hak untuk mengoperasionalkan jalan tol tersebut selama 25 tahun ketika sudah jatuh tempoh 25 tahun ya nanti kepemilikan itu akan berpindah ke pemerintah pusat tentunya ya nah yang ketiga tentunya dalam mengelola membangun jalan tol itu membutuhkan biaya yang cukup besar nah dari situ perusahaan perlu mendapatkan fasilitas pendanaan pendanaan ada beberapa alternatif memang ya kalau kita lihat ya yang pertama pendana tentunya pertama dari modal sendiri tentunya juga di support dari pihak-pihak luar ya di luar perusahaan nah nanti perusahaan perlu melakukan beberapa hal pengelolaan terkait dengan pencatatan atau akutansi liabilitas ya ketika dia membutuhkan pendanaan dari luar bagaimana skemanya yang keempat perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut ya pembangunan jalan tol tadi ya itu membutuhkan dana dari luar dilakukan melalui dua skema atau dua cara yang pertama dia mengajukan pembiayaan dari bank ke bank atau mengajukan dana dari meminjam uang dari bank yang kedua dia menerbitkan obligasi dari dua skema atau dua cara tersebut terkait dengan ketentuannya ya itu teman-teman bisa lebih teman-teman bisa mencermatinya itu di buku petunjuk ya yang ada di buku petunjuk itu halaman 41-43 itu terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam peminjaman dan nanti bagaimana pengalokasiannya bagaimana pencatatannya nah itu teman-teman nanti perlu dikerjakan di kertas kerja ya seperti itu yang sudah disediakan nah itu informasi pt hasilkanlah kemudian bagaimana tugas teman-teman semuanya nah yang pertama dari informasi tersebut teman-teman diminta buatlah jurnal koreksi untuk membetulkan kesalahan pencatatan utang disini utangnya adalah utang wesel sorry utang wesel ya yang di buku petunjuk itu ada nomor 1 sampai dengan 4 dukunglah jurnal tersebut dengan perhitungan dan tabel amortisasi premi atau diskonto wesel secara lengkap nah ini teman-teman kalau butuh support buku bisa menggunakan buku pengantar akutansi atau mungkin buku akutansi intermediate terkait dengan liabilitas kedua buat jurnal koreksi untuk membetulkan pencatatan terkait dengan penerbitan obligasi nah dukunglah jurnal ya tersebut dengan perhitungan dan tabel amortisasi premi atau diskonto obligasi secara lengkap yang ketiga catat transaksi yang berhubungan dengan liabilitas selama bulan desember 2010 atau akhir tahun 2010 beserta perhitungannya yang keempat catatlah penyesuaian penyesuaian yang diperlukan ya pada tanggal 31 desember 2010 baru yang kelima postinglah transaksi bulan desember ke dalam rekening buku besar liabilitas yang keenam tunjukkan cara penyajian seluruh rekening liabilitas dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 desember 2010 nah tentunya ini nanti dikerjakan di buku kertas kerja ada pun nanti kita selalu diskusi di jadwal-jadwal yang sudah ditentukan ya jadi nanti tetap kita support untuk diskusi support kalau teman-teman butuh buku pendamping itu buku akutansi keuangan atau buku pengantar akutansi bisa ada yang terkait dengan hutang-hutang atau liabilitas nah itu dulu untuk pertemuan kasus yang keenam ini saya akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di pertemuan selanjutnya selamat menikmati